Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa serangan drone yang menewaskan komandan pasukan elite goods Iran Jenderal Qasem Soleimani seharusnya telah lama dilakukan dan ia juga menyatakan akan kembali melakukan serangan balasan jika Iran terus menjadikan warga Amerika Serikat sebagai target. Lewat cuitan Trump menyebutkan Amerika Serikat telah mengidentifikasi 52 target di Iran dan dia mengancam akan melakukan pembalasan yang cepat dan keras jika Iran menyerang warga maupun aset Amerika. Berikut laporan tim VOA dari Washington DC. Hari Minggu ribuan warga Iran menyambut kedatangan jenazah komandan pasukan elite pasukan goods Iran Jenderal Qasem Soleimani dari Irak. Pernyataan Pentagon menyebutkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani diperintahkan Presiden untuk mencegah serangan lebih lanjut oleh Iran. Sebagai arsitek perluasan pengaruh Iran ke Irak, Syria, wilayah Palestina, Libanon, dan Yaman, Jenderal Soleimani menurut analis memang telah lama diincar Amerika Serikat. It's a very bold move by President Trump. Qasem Soleimani has been responsible for the deaths of hundreds of American troops and other Western troops, including British troops. And he's been the mastermind, really, of pretty every nasty plan Iran has had in the region for decades. But it's not clear to me that President Trump has thought through all the consequences of this action. Trump likes taking these bold, tactical military moves because he feels it makes him look macho. It's something Obama wouldn't have done. He thinks it'll help with his domestic constituency. I killed the head of ISIL and now I've killed the Iranian mastermind. Hari Sabtu, Gedung Putih secara formal memberitahu Kongres mengenai serangan drone tersebut. Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang Amerika Serikat, pemerintah wajib melaporkan kepada Kongres atas tindakan militer yang bisa menjadi pemicu perang. Dalam jangka waktu 48 jam. Kebijakan tegas Presiden Trump mendapat pujian kubur Republik di Kongres, namun Demokrat khawatir akan konsekuensinya terhadap stabilitas di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Javad Sharif mengutuk pembunuhan Soleimani sebagai eskalasi ketegangan yang membahayakan dan ceroboh. Sementara sejumlah aktivis antiperang Amerika khawatir, serangan itu akan menjadi provokasi perang. Ini provokasi untuk perang, dan ini sangat berbahaya, dan sesiapa yang ingin mempunyai perang harus berdiri dan berkata tidak pada saat ini. Menurut Pentagon, Soleimani sedang merencanakan serangan lain terhadap diplomat dan tentara Amerika Serikat di Irak dan seluruh Timur Tengah. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menolak menunjukkan bukti adanya ancaman tersebut. Pembunuhan terhadap Soleimani ini terjadi setelah serangan terhadap kedubes Amerika Serikat di Bagdad, yang membuat Amerika mengirimkan sekitar 3.000 pasukan tambahan ke Timur Tengah. Demikian laporan tim VOA.